selamat siang sebelumnya, sebelum kita masuk ke pokok bahasannya apa aja mungkin biar lebih afdol dan teman-teman kenal sama kita, kita perkenalkan dulu ya perkenalkan aku Faradita Nakita Putri dengan NIM B0180011 asalnya dari Depok dan disini aku punya teman yang jauh banget rumahnya nih di luar negeri, coba Link bisa perkenalan diri dulu oke, halo perkenalkan nama saya Inche Ling biasanya dipanggil Link NIM B04188023 so saya asal dari Malaysia wih, jauh banget ya dari Malaysia nah selanjutnya juga ada Mbak Yus, coba Mbak Yus perkenalan dulu halo semuanya, kenalin aku Yus Tikatrisian Agun bisa dipanggil Yus NIMnya B04180053 asalnya dari Pulau Jawa Tengah salam kenal semuanya iya, salam kenal juga Mbak Yus oh ya sebelumnya aku lupa nih ngasih tau kalau kita dari kelompok 3 nah disini kita akan membahas tentang patologi kepentingan pokok bahasannya ada 5 apa aja yang pertama ada mula lumifikasi fetus naserasi fetus super fekundasi dan super fetasi nah biar gak terlalu makan waktu yang lama kita langsung aja mulai ke pokok bahasan 1 yaitu tentang mula nah Mbak Yus mungkin bisa sharing-sharing tentang mula gimana oke boleh jadi kita disini sama-sama belajar ya jadi kalau misalnya nanti ada waktu yang mungkin kurang benar kalian bisa ngasih tau aku nih guys oke oke jadi mula itu merupakan suatu keadaan cacat atau abnormalitas dimana terjadi perkembangan pasenta yang tidak teratur atau biasa ini apa namanya dibilang patologi tanpa adanya fetus jadi embryonya itu atau fetusnya itu udah mati atau hancur di usia kebuntingan yang masih sangat muda nih gitu jenis-jenis mula ada apa aja Mbak? ada mula sistika mula hidati dosa mula filosa sama mula sanguin lenta ketika itu ketika keadaan placentanya tetap tumbuh dan terkembang dan terbentuk sistik-sistik itu placentanya bagian luar berbentuk tidak teratur lalu ada mula hidati dosa kalau orang-orang mungkin lebih familiar dengan ini ya apa namanya istilah hamil anggur karena bentuknya itu berarti anggur itu terjadi karena ini ada kerusakan di bagian wariannya sehingga bisa ini ganggu jaringan sekitarnya karena adanya pertumbuhan yang progresif selanjutnya ada mula filosa mula filosa ini merupakan perkembangan yang berlebihan dari fili korion selanjutnya ada mula sanguinolenta atau mula darah di mana embryonya mati disertai dengan pendarahan tapi warna darahnya itu agak pucat dan merupakan daging atau mula karnosa oh iya pada mula hidati dosa tadi apabila dibiarkan bisa menjadi tumor ganas yus misalkan saya nanya bagaimana untuk diagnosa untuk mula oh kalau diagnosanya sebenarnya agak susah dilakukan ya tetapi bisa tuh di diagnosa dengan melakukan laparatomi atau endoskopi sehingga dapat benar-benar dipastikan loh bentuk dari mula itu maksudnya mula itu jenis mula apa sih gitu hmm oke oke menarik banget ya tentang mula serem juga ya kalau sampai kejadian seperti itu iya serem banget oke kita lanjut ke pokok bahasan kedua yaitu tentang umimifikasi fetus nah ini akan di sharing-sharing sama Link silahkan Link oke sebelumnya maaf karena saya punya bahasa Indon tak begitu lancar gak apa-apa gak apa-apa oke sekarang saya akan share untuk mumifikasi fetus so yang ini didefinasi sebagai kematian fetus pada pada pertengahan atau sepertiga akhir kebudengtan which is 3 hingga 8 bulan secara umumnya kejadian mumifikasi fetus ini berlangsung secara stereo atau aseptic so endometrium evolusi ini secara normal bagaimana diagnosanya Link caranya untuk diagnosa mumifikasi pada sapi untuk kosannya sulit untuk deteksi kerana tidak diketahui saat yang tepat kematian fetus itu terjadi tapi kosannya akan dibagi kepada 3 possibility yang pertama itu genetik yang mumifikasi fetusnya sering terjadi pada sapi jesi dan gensi jadi yang kedua tosio atau tertekannya veniculus umbilicalis yang ketiga kemungkinan infeksi dari virus atau jamus dan leptospiral oh iya li mau nanya nih mengkira perubahan yang terjadi ketika ada kasus mumifikasi itu apa ya oh untuk mumifikasi fetus yang fetus itu akan jadi kering dan keras dan sapi itu akan masuk stadium enesrus dan mempunyai corpus luteum yang persisten oh gitu seru banget fetusnya jadi kering dan keras lalu buat terapinya kira-kira gimana untuk terapinya dokter hewannya seharusnya untuk abortus fetus itu dengan bagi hormon estrogen dan oxytocin dan prostaglandin sering untuk dibagi oke berarti terapinya ya di abortuskan seperti itu ya bisa tadi pakai hormon estrogen oxytocin prostaglandin nah tadi kan mumifikasi pada sapi nah kalau mumifikasi pada multipara gimana mumifikasi oke yang itu terbagi kepada tiga yang pertama hanya satu fetus yang mati yang fetus lain dapat tetap hidup dan berkembang secara normal dan yang kedua fetus yang mati akan kenampak warna yang kecoklatan yang itu dipanggil papiracchus mumifikasi mumifikasi dan yang ketiga dia tidak ada berdarahan atau bau berarti dibagi jadi tiga ya bisa salah satu fetusnya mati atau fetusnya matinya jadi warna kecoklatan atau tidak ada berdarahan dan bau sama sekali karena tadi link pernah menyinggung kalau ini terjadi secara aseptis kalau misalnya pada domba pada babi kucing anjing sama kuda seperti apa kejadiannya kalau pada domba kadang-kadang didapatkan pada satu fetus atau berara fetus dalam kebutuhan gembang yang ini dapat dihubung dengan infeksi oleh toxoplasma endotic virus abortion dan leptospiral dan untuk terapinya sama dengan sapi harusnya diapotuskan jadi untuk pada babi dia sebagai penyebab penting kerugian penantel kerana fetus pada umur kebuntingan 4 hingga 40 hingga 90 jam akan menjadi mamifikasi so pada saat patus yang fetus hidup itu harus dikeluar bersamaan dengan fetus yang sudah mamifikasi jadi pada kucing atau anjing tak begitu sering terjadi mamifikasi fetus tapi pada kuda pernah dilaporkan yang penting kembang terdapat mamifikasi fetus tapi untuk kosa dan penyebabnya tidak diketahui dengan pasti karena kadang-kadang bisa dalam bentuk outbreak secara wabal oke berarti bisa disimpulkan mamifikasi itu kalau pada anjing kucing itu tidak lazim jarang terjadi oke berarti mumifikasi ini dari namanya mumi seperti mumi seperti di film-film mumi dia masih utuh tapi dia kering gitu ya seram seram oke mungkin lanjut ya ke pokok bahasan selanjutnya yang ketiga itu ada maserasi fetus nah untuk maserasi fetus ini aku yang mau coba sharing kalau salah bisa di ini ya teman-teman diperbaiki oke jadi maserasi fetus itu adalah kematian fetus di dalam uterus saat kepentingannya itu ya kurang lebih 5 sampai 7 bulan kenapa itu bisa dikarenakan microorganisms yang menyebabkan si fetus ini membusuk jadi si fetusnya ini hancur dengan cepat dan yang kesisa itu cuma tulang-tulangnya aja bagian-bagian keras yang tidak bisa dihancurkan oleh si microorganisms ini jadi di dalam uterusnya itu ya tinggal tulang-tulangnya aja serem banget gak sih kalau kita cari di internet or di slide untuk materi perkuliahan itu serem banget cuma ada tulang-tulang doang untuk ya kan nah untuk penyebabnya ya seperti yang tadi aku udah sebutin karena microorganism teman-teman gitu jadi penyebabnya itu karena microorganism ya Gita iya betul kalau patogenesisnya gimana tuh untuk patogenesisnya mungkin seperti ini ya jadi terjadi infeksi dari si mikroba karena terjadi infeksi ini si jaringan-jaringan dari fetus ini tuh terjadi pengusukan nah karena pengusukan itu pasti mengeluarkan bau kan bau yang khas lah gitu jadi patogenesisnya ya dikarenakan infeksi mikroba yang memakan jaringan-jaringan fetus terus gusuk jadinya yaudah tinggal tulang-tulangnya aja gitu dan ini bisa disebabkan oleh Farnibacterium Hyogenes terus kita bisa juga melakukan pemeriksaan cairan enterus juga sih untuk melihat apa-apa terjadi maserasi fetus atau tidak jadi untuk pemeriksaan maserasi fetus ini gimana ya oke kalau untuk pemeriksaannya itu ada dua cara bisa melalui pervaginal bisa juga perretal kalau pervaginal kita bisa sedikit melakukan pembukaan padang sana di sertikalis jadi dua jari terus biasanya kerabat tuh adanya tulang di dalam uterus sedangkan kalau perektal biasanya terjadi pebesaran di salah satu porno uteri dan ditemukan krevitasi oke terima kasih iya nah mungkin aku mau jelasin lagi untuk gejala plenisnya biasanya si induknya ini menunjukkan gejala anestrus dan prognosanya itu infausta terapinya ya kita sloth dan kita potong saya mau gimana lagi kalau udah seperti ini kan di serembang nanti kasusnya ya dari semua kasus sepertinya ini yang paling creepy ya tinggal tulang-tulang aja iya serembang oke kita udah selesai nih di masa resipetus kita lanjut ke pokok bahasan keempat yaitu tentang super fekundasi nah silahkan Tugius Tika di sharing-sharing oke jadi super fekundasi itu merupakan suatu keadaan dimana ada dua atau lebih ovum yang di ovulasikan dalam satu masa estrus dan dibuahi atau di apa ya namanya di fertilisasi oleh dua atau lebih pejatan dari dua atau lebih kegiatan kopulasi kok kegiatan ya ya jadinya ya kopulasi dimana jadi misalnya seekor hewan betina itu dikawini oleh satu atau lebih pejantan dalam satu masa birahi atau estrus gitu jadi anak yang dilahirkan itu memiliki genetik tetua jantan yang berbeda-beda berarti nanti dia bingung ya ayah aku yang mana nih beda-beda iya iya ini tuh biasa terjadi di ading kucing maupun babi jadi hewan-hewan kunti parah seperti itu maksudnya di fertilisasi dari pejantan yang berlainan jadi dalam satu apa ya dalam satu kandungan ada beberapa anak dari beberapa pejantan nih gitu wah serem juga ini pantas ya kalau bisa ngeliat kucing ini kok warnanya random banget berarti dia terjadi super fekundasi ya bener banget menarik menarik tapi kalau pada manusia sepertinya serem juga ya kalau pada manusia terjadi seperti ini ya bener banget bahaya nih kalau sampai terjadi super fekundasi di manusia mungkin bisa tapi dari ayah yang sama ya cuma dibilangnya mungkin tidak terlalu sering oke berarti super fekundasi lebih tepatnya kayak who's your daddy gitu gimana ayah aku kita ke pokok pembahasan terakhir nih ini tentang mirip-mirip super fekundasi tapi ada perbedaannya itu super fetasi coba link gimana link super fetasi oke untuk super fetasi ini induk yang sudah bunting akan kembali ke ashrugs jadi dia akan menunjukkan tanda-tanda ashrugs dan sapi bentina bunting muda dan birahi akan kembali dan dikawin kembali satu kali lagi dan dia akan mengalami kebunikan susulan jadi yang ini disebut sebagai kembar super fetasi oke dengan demikian umur kedua embryo yang ada dalam rahim tidak sama sehingga waktu kelahiran kerana mereka akan mempunyai waktu seperti waktu kahwin secara umurnya diperkirakan frekuensi birahi kembali pada bunting muda dapat mencapai 1 hingga 2 persen dari total kebuntingan dia akan ada kembang dari dalam uterusnya oke menarik nih berarti kalau super fetasi dia udah hamil nih udah bunting ya terus dia ekstrus lagi populasi lagi bunting lagi gitu oke berarti dalam satu pandungan itu pasti beda-beda umurnya ya kan ya style-nya juga beda size-nya juga beda oke super fetasi menarik sekali ya iya berarti bedanya sama super fekundasi tadi kalau super fekundasi biasanya umurnya deketan ya sama gitu karena terjadi dalam satu siklus sedangkan kalau super fetasi ini bisa lumayan jauh jarak umurnya iya oke teman-teman mungkin ada yang mau ditambahin atau gimana soalnya udah selesai nih pokok bahasan kita nih udah banyak ya yang kita bahas mungkin cukup deh kalau dari aku cukup ya tapi sekali lagi mungkin teman-teman yang di report kesini mungkin banyak nih kesalahan-kesalahan yang kita sebutkan entah karena kurang pemahaman saat kuliah karena kita kurang memperhatikan atau bagaimana tapi insya Allah lah ya kita sudah memberikan yang sebenar-benarnya oke kalau gitu itu aku tutup gak apa-apa teman-teman ya bisa ya boleh Dita tutup oke baik berarti sekian dari kelompok 3 kurang lebihnya mohon maaf bisa di evaluasi juga mungkin teman-teman mau langsung personal chat ke kita itu salah loh harusnya ini oh sangat kita terima kredit dan sarannya ya oke sekian dari aku paradita nakita putri ancient link dan justika trisiana agun selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah teman-teman semua bye bye Terima kasih.